Untuk meningankan beban kerugian yang dialami para peternak sapi, pemerintah Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan pihak asuransi membuat program asuransi. Dengan modal Rp40.000 per satu sapi untuk satu tahun, para peternak akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp10 juta jika ternak mereka mati, dikarenakan sakit atau hal lainnya. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Asnawi, mengatakan, semua sapi yang dimiliki oleh para peternak dapat diasuransikan. Bahkan mulai sejak sapi tersebut dilahirkan oleh induknya. Untuk saat ini baru 400 ekor lebih yang sudah terdaftar dalam asuransi ternaki yang diprogramkan. Kita harus ikut semuanya, itu suatu keuntungan untuk menghindari daripada kegagalan. Rp40.000 itu setahun ya? Setahun, sebenarnya 60, cuman subsidi dari pemerintah kan 20, sekarang itu yang digalakkan, malah petani berpandang-pandang untuk memasuk asuransi. Kalau tahun 2018, target itu berapa sapi yang memasuk asuransi? Kalau bisa, lebih 1.000 toal.